hai oke kali ini saya akan mereview menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara menghubungkan wireless keyboard dengan tablet alvan w100 karena banyak sekali pertanyaan dan masih bingung untuk pada bagian awalnya oke langsung aja yang lebih enaknya keyboardnya saya lepas dulu saya posisikan sebagai time mode oke sebelum melakukan pairing alangkah lebih baiknya keyboardnya kita sudah kita cas sudah terisi daya soalnya penuh supaya mudah terhubungannya jadi sudah terisi daya sehingga karena kalau dayanya dia lemah atau kurang agak susah untuk pairingnya kemudian langsung aja kita masuk ke yang pertama masuk ke setting kemudian change PC setting pada bagian spi setting kita ke PC interface dan pada opsi Bluetooth jangan lupa untuk memastikan untuk menyalakan butuhnya on Oke nanti butuh mencari sekarang ini kita nyalakan Hai sebabnya terhubung ini udah menyala tadi sebagai tanda powernya nyala kemudian kita konek selama ini konek dia akan ini dalam posisi mencari lampu indikator Bluetooth akan menyala bergetub hidup biru oke di sini sudah tertera Bluetooth 3.0 keyboard ready-to-pair ini kita klik terus ada terpair oke kita tunggu Hai kek di sini akan keluar angka 3453 ini ini langsung kita masukkan aja langsung kita ketikan 345454557 enter oke maka otomatis berpair karena mungkin kalau keyboard-keyboard yang lain kita beli di luaran tidak satu paketnya ini ada kodenya khusus misalnya kosong empat kali atau satu empat kali kalau yang ini langsung aja dan keyboard sudah siap untuk dipergunakan Oke sekian review tentang mempairing atau menggunakan keyboard barus dengan tablet smartphone terima kasih